Mbak, halo pada depi-depiku Sekarang aku lagi di tempat yang indah banget Dan sekarang aku pengen nge-share kebahagiaanku kepada kalian semua Nah, aku lagi di Lampung, di Indonesia ya Dan lihat deh, di belakang aku banyak pengunungan, ada laut Nah, di sini aku pengen ngajak kalian jalan-jalan semua Kalau begitu, yuk kita mulai jalan-jalannya Alright, here we go Aku akan mengajak kalian jalan-jalan Jalan-jalan online, biar teman-teman gak bosan juga kan di rumah Kita lihat pemandangan bersama Oh iya, sebelumnya aku pengen berterima kasih banget buat kalian yang udah ngedukung aku Yang udah ngesupport aku Sampai pada akhirnya, hari ini YouTube aku 1 juta subscriber Aku ya teman-teman, kalau bisa ketemu kalian, aku pengen banget meluk kalian Oh iya, by the way, sekarang aku lagi di tempat resort Jadi resort itu kayak apa ya? Kayak kamar gitu Nih kamar aku nih Bagus banget tau tempatnya Dan sambil jalan-jalan Aku pengen menjawab beberapa pertanyaan dari kalian Yang udah aku bikin di IG story Ada yang nanya nih Gimana pendapat kamu tentang pemandangan di Lampung? Iya, jadi ini pertama kalinya aku ke Lampung Nah, kenapa aku bisa ke sini? Sebenarnya aku gak liburan sih Aku tuh kerja syuting Jangan bilang aku artis ya Nah, jadi sekalian deh Jalan-jalan, kerja Nah, jadi kesini deh Seneng banget Oke, first time aku ke Lampung itu seneng banget Seneng banget Karena pemandangannya bagus banget Tau gak sih guys? Aku tuh punya impian Aku pengen keliling dunia Cuma sebelum aku keliling dunia Sebelum aku keluar negeri Aku tuh pengen keliling Indonesia dulu Oh iya, by the way Kita sambil jalan-jalan Sambil aku menjawab pertanyaan temen-temen ya Nah, abis aku pengen keliling Indonesia Abis itu aku pengen keliling Asia Abis keliling Asia Pengen keliling Eropa Pokoknya impian aku pengen keliling dunia Temen-temen ada gak yang sama kayak aku? By the way, ini klien mata mulu Oh iya, ini di sebelah kiri aku ada mangrove Nah, mangrove ini fungsinya untuk menahan abrasi Ini kayak pemandangannya Ini bagus banget gak sih? Ya ampun Aku udah nginep disini temen-temen Dan pemandangan yang paling bagus itu ketika sejak hari Kayak sunsetnya itu loh Ya ampun bagus banget Aku pengen angkir Ternyata Indonesia secantik itu, sebagus itu Kalian gak usah repot-repot luar negeri sih Kalian cukup menelusuri bagian-bagian di Indonesia yang indah Hah, sampai happy-nya banget aku Terus ada yang nanya juga nih Umur kakak berapa? Nah, umur aku sekarang 19 tahun Tapi bulan September nanti umur aku 20 tahun Jadi aku kelahiran tahun 2000 Masih muda banget ya Oh ya, by the way Aku pengen jalan ke restoran Nah, jadi ini tempat tinggalnya Ada berapa kamar ya? Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima kamar Hai Ada iklan Nah, terus jalanannya keadaan jembatan-jembatan gitu Ini yang paling aku suka guys disini Airnya tuh jernih banget Tapi kalau yang di daerah sini Gak jernih Sebenernya gak jernih sih Ini lumpur karena kan ada mangrove-nya teman-teman Dan tempat ini namanya adalah pulau Pulau apa ya? Pangawa Eh, pokoknya disini guys Pulau-nya Dan dengar-dengar pulau ini punya orang Fransis Jadi, yang aku dengar ya Katanya orang kaya disini Mainannya tuh beli pulau Bayangkan ya teman-teman Bukan beli rumah aja Boleh pulau Kekayaannya tujuh keturunan deh kayaknya By the way, tadi aku habis syuting Jadi, aku baru sempat nge-vlog deh sekarang Tadinya tuh aku gak niat nge-vlog teman-teman Cuman, karena apa ya? Karena tempatnya bagus banget sih Jadi kayak sayang banget Kalau gak nge-vlog Terus aku pengen juga teman-teman Ngerasain kebahagiaan aku sekarang Aku tuh seneng banget Lihat perbandangan begini Ini kapel apa nih? Kapel Titanic nyasar Pertanyaan selanjutnya deh Ada yang nanya Lagi suka sama seseorang gak sih, Kak? Yah, aku kan normal Aku lagi suka sama orang Siapa orangnya? Nanti pasti kalian tahu Normal kan suka sama orang? Normal dong Teman-teman juga pasti pernah lah suka sama orang Walaupun kita gak tau ya Kita suka sama orang Atau orangnya suka balik Yang penting usaha Kok jadi galau? Oke Kita sudah sampai di sebuah pulau lagi Ini kayak pulau sih Tapi ada tempat tinggalnya Nah, disitu ada restoran Kemarin aku makan disini, guys Aku udah nginep sehari Nih, welcome to Andreas Kenapa yang namanya Andreas? Andreas Resort Berarti yang punya namanya Andreas Dun Ayo kita jalan-jalan nyasar kesini Halo, Pak Ini kenapa ada payung kuning-kuning gini? Ini artinya apa? Artinya? Biar bagus ya Iya, wisata harus indah ya Bener Bapaknya juga indah di mataku Amin Bagus banget tempat ya Banyak pohon-pohon kelapa Iya, disitu ya Oh, boleh masuk Disitu, makasih Aduh, akhirnya setelah karantina yang lama Akhirnya keluar juga Ya, walaupun sambil kerja Sambil jalan-jalan Happy Apalagi bisa jalan-jalan sama orang yang kalian sayang Kalau aku hari ini Pergi sama mama aku Jadi aku happy Tapi mama aku sekarang lagi di kamar Nggak mau panas-panasan Kalau aku pengen panas-panasan aja Nggak apa-apa Ya, nggak apa-apalah hitam ya Yang penting happy Oh, ada rumah lagi guys Wow Rumah panggung apa ya? Tapi bukan tempatku Aku diculik Eh, halo Hai Cabut Halo, ma Halo Halo, makan dulu Halo, kasih ini Teman sekamarku Jadi, aku ingin mengajak kalian untuk nyemplung Bisa nyemplung nggak ya? Aku mau nyemplung nggak? Eh, kayak kita nyemplung guys Mama Eh, belum, belum Kitanya karena aku jadi anak alam Jadi kayak harus berani gitu loh Pelan-pelan Eh, eh, cukup Oke guys, tinggi Bukan tinggi sih Aku yang pendek Semana ya? Oh, udahlah Nggak jadilah Dia kok pengen nyemplung Ala-ala gitu loh Buman Kayaknya takutnya Seakan aku berasa Kenapa sih aku pendek? Oke guys Jadi, niatku untuk nyemplung Tapi aku mau coba dulu cuy Semana sih Kalau aku nyemplung Sepahap lah Oke, aku kayak Eh, coput Eh, coput Aduh Yeay Aku nyemplung guys Oh my god Ini aku jingjit loh Kok bapak-bapak itu selutut Dia aku sepaha gitu Naik lagi aja Pokoknya intinya ya temen-temen Air disini tuh journey banget Se journey citaku padamu Wow Wow Nggak nyambung coy Nggak nyambung coy Eh, naik Kucuk Aduh, licin coy Lihatlah langit biru sekali Sebiru hatiku padamu Lihatlah mirunya lautan Lihatlah mirunya lautan Sebiru cintaku padamu Nggak usah ketawa Aduh, licin coy Asaku Cuhan sejukkan Nah Oh, udah lah Mau makan lapor Lihatlah pemandangan Ya, syutingku udah kelar Waktunya packing dan pulang Jadi sekarang aku bakal balik ke kamarku Kalian nih aku pengen closing Jadi sekalian nih aku pengen ngenalin kamar aku Jadi aku satu kamar Sama kacigul Dan kamarnya simple sih Tapi maaf ya kalau berantakan Ini kamar mandinya Sangat minimalis Dan yang aku suka adalah Balkonnya tuh indah banget Nih Eh, copot, eh copot Eh, koror Tadam Apagi pas sore hari tuh indah banget tuh Cantik kan balkonnya Wah Bisa lihat langsung pemandanya Dan menurutku Tempat ini sangat cocok Buat kalian yang pengen ngenangin jiwa Mau merenung Atau Yah Buat Menenangkan hati juga Karena Lebih ke menyatu dengan alam Udah lah Vlognya sampai disini dulu aja Jadi buat temen-temen Terima kasih banget yang nonton Dan see you in next video Bye Bye